Hai hari minggu ini cukup ramai lalu cuman yang baru Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya Jinur Jurni Hai selamat datang di kota Sumedang kota tahu itu ikonnya ya gambar tahu tubuh tahu Hai loh kali ini saya akan menjelajah bermenjelajah ya saya akan melewati kota Sumedang dari ujung barat ke ujung timur ini adalah perjalanan menuju kota Sumedang seperti apa video saya kali ini jalan-jalan di kota Sumedang ikuti terus videonya sampai selesai yang belum subscribe silakan subscribe yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih silakan pula like share dan komennya jadi ini adalah perjalanan dari Bandung ya tepatnya dari Cimahi menuju kota Sumedang bagian pertama jalan-jalan di kota Bandung dan bagian kedua menelusuri jalur cadas Pangeran jalur atas bisa dilihat linknya di deskripsi atau di atas video ini ada petunjuknya jika ingin tahu jalan dari kota Bandung menuju kota Sumedang jalan raya Bandung Sumedang ini adalah jalan yang dulunya dibuat oleh Gubernur Hindia Belanda Jendral Denles yang menghubungkan antara Anyer dan Panarukan jadi jalan ini dulunya adalah jalan raya pos menghubungkan kota Bandung kota Sumedang sampai Cirebon sampai Pantura dan ke Jawa Timur sampai Panarukan jalan ini cukup unik dan menarik ya karena melewati cadas Pangeran itu medannya memang susah kalau itu untuk dibuat untuk dibangun jalan karena harus membelah gunung dengan cadas yang cukup batu-batu cadas yang cukup keras makanya terkenal sampai sekarang menjadi jalan cadas Pangeran dan konon katanya memakan banyak korban jiwa katanya tapi memang betul itu saya baca di sejarah banyak yang kerja paksa kerja rodi dan korbannya itu banyak pribumi ya cukup-cukup memilukan pokoknya sejarahnya Hai Oke ini adalah hari Minggu pagi tadi saya berangkat dari kota Cimahi jam-jam setengah enam sekarang ini di kota Sumedang sekitar jam tujuh sekitar satu jam setengah perjalanan dari Cimahi menuju kota Sumedang ini posisi saya ada di Kecamatan Sumedang Selatan ya sudah lewat Tugu tahu perbatasan bukan perbatasan Tugu selamat datang kota Sumedang dan sebentar lagi akan masuk ke Kabupaten Sumedang Oke seperti apa kota Sumedang saat ini kota Sumedang terkini kota Sumedang terbaru ikuti terus videonya sampai selesai sekali lagi yang belum subscribe silahkan subscribe yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih silahkan pula share jika video ini bermanfaat untuk mengetahui jalur dan jalan serta kotak di Sumedang ini jika ada pertanyaan silahkan komen di di kolom komentar di bawah ya nah jika suka silahkan like itu saja Oke ke terus videonya lanjut selamat menikmati 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 selamat datang di kota Sumedang ini adalah sudah mulai masuk ke kota Sumedang ya dengan penanda ini adalah Bundaran Bino Kasih ini Bundaran Bino Kasih Bundaran terbaru yang ada di perbatasan kota Sumedang dulu di sini adalah ada Polres ya Polres Sumedang sekarang pindah ke jalan Bypass sekarang itu jadi Polres Polsek Sumedang Selatan oke lanjut selanjutnya ini adalah jalan-jalan di kota Sumedang jalannya cukup bersih cukup rapi sepi juga Oh di depan ada truk tentara ini lagi ada acara apa ya banyak sekali truk tentara ya Nah itu Masjid Agung Sumedang dan di depan adalah alun-alun Sumedang nah ini adalah alun-alun kota Sumedang yang baru ya cukup bagus cukup luas dibanding dulu alun-alun Sumedang di hari Minggu pagi cukup ramai cukup ramai oke lanjut disana di depan itu SMA Sat SMA Negeri 1 Sumedang dan di depannya lagi adalah rumah sakit umum daerah Sumedang nah ini RSUD Sumedang seperti inilah suasana kota Sumedang kota letik Campernik kata dulu Sumbang ya kota kecil yang menarik Campernik bahasa Indonesia nya apa ya menarik mungkin buat teman-teman semuanya yang kangen kota Sumedang seperti inilah kondisi kota Sumedang saat ini kota Sumedang terkini kota Sumedang terbaru cukup bersih cukup rapi dan Campernik ini masih di jalan di kejauhan itu terlihat gunung tampomas wah cukup gagah di terlihat disini gunung tampomas 1600 sekian meter di atas permukaan laut cukup cerah cuaca pagi ini dan ini saya akan melewati pasifik yang terkenal bioskop pasifik dan ini adalah jembatan baru jembatan Cipeles dan ini adalah Taman Ndok yang terkenal ya Taman Telor tapi gak enak kan menyebutnya Taman Ndok dan di seberangnya itu adalah pasar Pasar Sumedang sekarang jalan ini adalah jalan satu jalur ya jalan Mayor Abdurrahman ini menjadi satu jalur jadi ini menjadi jalur yang ke arah Cirebon sementara jalur yang mengarah ke Bandung itu lewat di depan pasar ya di jalan ketib dulu beberapa tahun yang lalu jalan ini adalah dua jalur ya sekarang di tahun ini jalan ini menjadi satu jalur batasnya sampai Ojolali perempatan Ojolali nah di depan ada perempatan Ojolali nah batasnya di sini satu jalurnya dan kembali lagi menjadi dua jalur menuju bertokohan yang cukup terkenal di Sumedang yaitu Gria atau serba Gria sepi sekali hari minggu ini di kota Sumedang ini adalah BCA ini dari dulu bang BCA ini ini perempatan angkrek lanjut terus di jalan Mayor Abdurrahman melewati Sindang Raja sekarang jadi apa dan ini adalah STM Negeri 1 Sumedang lewat lagi menjadi di pinggirnya ini adalah Upi Sumedang masih di jalan Mayor Abdurrahman sekarang di sini ada sebuah mall yaitu Plaza Asia nah ini Plaza Asia dan sampai lah kita di Bundaran Alam Sari di perbatasan kota Sumedang Bundaran Alam Sari jadi ke kiri itu ke terminal Ciakar ke kanan ke Wado dan lurus ini ke arah Cirebon jadi buat teman-teman yang mau ke Cirebon tinggal lurus aja ya ini nanti lurus terus ke Cimalaka Legok Paseh Kadipaten Cirebon dari Cirebon bisa ke Jawa Tengah ke Jawa Timur dan ini adalah Taman Makam Pahlawan Cimayor Oke pemirsa sekian dulu video vlog saya kali ini jalan-jalan di kota Sumedang hanya melewati saja ya jangan lupa subscribe like dan share terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton seolah-jalan di kota Sumedang berita terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton Terima kasih.